Intro Di lingkungan rumah saya adalah dekat dengan kampus di Kelat Garuda Maka karena itu saya bangunkan kos-kosan Itu rumahnya baru, saya bangunnya gak sekaligus Sedikit-sedikit saya bangun kos-kosan Yang diisi oleh Prabu dari Garuda Nah kemudian ada lagi yang menjual Karena di lingkungan saya itu orang tidak berminat membeli tanah disitu Karena dulu lingkungannya adalah satu di pinggir Jakarta Tapi masih DKI Tanah saya, di tanah lingkungan disana itu orang tidak berminat Karena memang hanya tidak berbentuk lah Lokasinya masih lapangan Seperti lapangan tidak berkapling-kapling Di kami ini adalah tanah kapling Maka saya punya usaha kos-kosan sampai sekarang Begitu saya pensiun, saya tinggal melanjutkan Jadi uang yang saya terima dari Angka Sapura berupa THT itu saya depositokan Jadi saya tidak kutik-kutik Malah masih butuh Bahkan ada penambahan dari usaha kos-kosan itu lari ke tabungan saya Dan saya juga belum menikahkan anak Jadi uang THT itu Rencananya saya simpen di depositokan Ketika nanti saya menikahkan anak-anak Saya punya uang untuk merayakannya Seperti itu Ya Alhamdulillah Anak-anak saya juga anak-anak manis-manis Dua-duanya nurut semuanya Dua-duanya sudah bekerja Yang nomor satu di AirNap Yang nomor dua di Angka Sapura 2 Itu aja pengalaman saya Jadi investasi awalnya adalah dari emas Emasnya itu berupa cincin, kalung, gelang Yang saya kumpul-kumpulkan